Halo, selamat datang di video edukasi dan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Sebelum membuat lilin dari minyak jelantah, minyak jelantah perlu diolah terlebih dahulu. Berikut proses pengalahannya. Pertama, mari kita siapkan alat dan bahan. Ada wajan dan kompor, tepung maizena, arang, minyak jelantah 1-3 kali pemakaian, saringan, spatula, dan wadah. Langkah pertama, minyak jelantah bekas 1-3 kali pakai dipanaskan di atas kompor. Lalu, tepung maizena dapat dimasukkan setelah minyak jelantah panas. Ditunggu beberapa saat hingga kotoran menempel pada tepung dan menjadi endapan. Dapat dilihat bahwa kotoran dalam minyak telah menempel pada tepung dan mengendap. Selanjutnya, kotoran yang mengendap tersebut dapat disaring dan dipisahkan dari minyak. Minyak yang telah disaring tersebut dapat direndam dengan arang selama 1-2 jam hingga 1 hari. Setelah direndam selama 1 hari, arang dipisahkan dari minyak. Minyak yang telah direndam dengan arang dapat disaring kembali untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih tertinggal. Berikut hasil olahan minyak jelantah menjadi lebih jernih dan dapat diolah kembali. Kita belajar cara membuat lirin aromaterapi dari bahan alami. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya yaitu ada pewarna, soy wax, minyak sayur habis pakai atau minyak jelantah, dan pewangi. Selanjutnya, kita siapkan alat-alatnya yaitu ada baker glass, glass ukur 10 dan 50 mili, cawan petri, cetakan lilin, sendok tanduk, dan batang pengaduk. Selanjutnya adalah proses pembuatannya. Yang pertama, soy wax ditimbang menggunakan timbangan analitik sebanyak 37,5 gram. Setelah itu, soy wax dipanaskan di atas hot plate, diaduk perlahan hingga homogen atau merata. Setelah itu, ditambahkan minyak sayur habis pakai atau minyak jelantah yang sudah diolah sebelumnya, sebanyak 12,5 mili, dan diaduk lagi hingga homogen atau merata. Pengadukan terus dilakukan dalam posisi masih dipanaskan. Setelah kedua bahan tersebut tercampur rata, kemudian ditambahkan pewarna sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga warnanya merata dan didapatkan warna yang diinginkan. Setelah semuanya merata, diamkan sejenak agar suhunya tidak terlalu panas, kemudian dapat ditambahkan pengharum atau frakren sebanyak 2,5 mili. Selanjutnya, tuangkan lilin pada cetakan yang sudah diberikan sumbu lilin sebelumnya hingga tanda batas dan tunggu hingga lilin mengeras. Setelah base lilin mengeras, maka lilin dapat dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Pada video ini, lilin dihias menggunakan adoran lilin berwarna putih yang dibentuk seperti krim dan juga lilin yang dicetak menggunakan cetakan strawberry sebagai hiasannya. Langkah terakhir, sumbu lilin dapat dipotong atau digunting sesuai dengan tinggi dari wadah lilin yang digunakan. Lilin aromaterapi berbahan dasar alami dari minyak jelantah yang sudah diolah, siap digunakan. Wow, cantik sekali ya! Lilin aromaterapi ini siap mengharumkan ruangan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!